Universitas Gajah Mada Yogyakarta menggelar vaksinasi COVID-19 secara massal untuk para dosen dan tenaga pendidikan kategori lanjut usia. Selain itu, sasaran vaksinasi dilakukan kepada ribuan warga di sekitar kampus, dosen dan tenaga pendidik dari sejumlah perguruan tinggi lain. Kegiatan vaksinasi COVID-19 secara massal untuk para lanjut usia atau lansia ini digelar di Geraha Sabah Pramana UGM Yogyakarta. Vaksinasi lansia tahap pertama ini diikuti 2.681 lansia berasal dari kalangan dosen dan tenaga kependidikan UGM, warga sekitar kampus UGM, dosen dan tenaga pendidik dari perguruan tinggi lain di DIY. Vaksinasi massal dilakukan untuk mendukung program pemerintah terkait percepatan vaksinasi di Indonesia, khususnya untuk lansia. Pemberian vaksin ini dinilai penting untuk melindungi civitas akademika UGM dan masyarakat sekitar dari paparan COVID-19. Selain itu juga agar bisa memulihkan aktivitas sosial dan ekonomi warga yang terkena dampak pandemi COVID-19. Setelah tahapan vaksinasi lansia ini, UGM berencana melaksanakan vaksinasi kepada tenaga dosen non-lansia UGM. Diharapkan vaksinasi untuk dosen non-lansia dan tenaga kependidikan lansia di UGM tersebut bisa digelar sebelum bulan puasa tiba. Sehingga nantinya saat lebaran berlangsung, resiko terjadinya paparan COVID-19 bisa dikurangi. Dari Sleman, Heru Trijoko, Ainews, melaporkan.